Oke cuy, berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel youtube Dodi DMC Racing Nah sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya Semoga kalian sehat selalu Pokoknya bos, nah mungkin di kesempatan kali ini ataupun di video kali ini Sesuai dengan request video kemarin setelah pemasangan batok lampu yang model WTF itu Saya akan pasang swing arm di Yamaha PGR New Project saya sendiri cuy Nah sebelum lanjut ke videonya, mungkin saya akan sedikit untuk mereview untuk si swing armnya cuy Saya gunakan untuk swing armnya itu model merek super track gitu, yang model Bipro yang gen 2 cuy Untuk harganya sendiri, kisaran harga 400 ribu kalau disini di daerah saya Tergantung sih kalau di daerah kalian ataupun toko kalian disana mungkin agak sedikit berbeda untuk harganya cuy Nah tak perlu lama-lama kita langsung saja diambil cuy untuk si swing armnya cuy Nah mungkin ini dia cuy untuk swing armnya Saya menggunakan super track tapi khusus buat Yamaha Jupiter Z cuy jadi agak sedikit panjang mbak Untuk warnanya saya warna silver cuy Oke kita langsung saja buka di review singkat dulu sedikit sedikit lah Dalamnya seperti apa Yang baru bergabung intinya di channel youtube.idmcracing Jangan lupa di like dulu dan subscribe tombolnya ada di bawah kanan video ini Biar tidak ketinggalan tentang seputar modifikasi PGR New Project saya sendiri Oke gas gun Nah oke cuy mungkin seperti ini dia untuk si swing arm dari super track ini cuy Nah super track Kita sudah dapat jalu pedoknya juga cuy jalu pedok sudah dapat Dua kiri sama kanan Terus untuk bagian depannya sudah ada bosnya juga Bos bosan Ini ada karet buat Tatalan rantai juga sudah ada cuy Terus as roda juga sudah dikasih Terus sama bau shocknya juga sudah dikasih cuy Nah mungkin seperti inilah untuk bentuknya cuy Memang sekilas sih mirip kayak Bipro yang gen 2 tuh dari model ini nih Nah dari bentuk ininya Bipro gen 2 juga kan hampir mirip untuk dari sininya nih bentuknya lah Cuman ini agak sedikit kecil kalau Bipro agak sedikit lebih Gede lah untuk di bagian tabung ininya nih mas Ataupun kawanku Seperti inilah Ini untuk setelan rantai Lumayan lah Kita pasang untuk Nah Agak sedikit panjang sih Pasti saya juga ini Nyambung rantai Karena ini Dulu sempat pemasangan rantai triple S ini Sempat saya potong dikarenakan terlalu panjang Karena pas saya beli dulu rantainya ini Buat Jupiter Z gitu Jadi Ntar kita sambung lagi lah Disambungin lagi gimana caranya biar si Arm ini bisa terpasang disini Pokoknya Di Video kali ini kita akan pasang ini si Swing Arm Dari Model sih Lumayan cakep lah Silver Kayaknya Nyambung sih Untuk Warnanya sih Oke Tak perlu lama-lama Kita langsung saja Digaskin ke bengkel cuy Seperti biasa lah Kita bongkar-bongkarnya di bengkel Biar Complete kunci-kuncinya cuy Oke kita langsung saja digaskin Oke cuy dan sekarang Kita sudah berada di bengkel Sudah dilepas juga Untuk swing arm Yang standarnya cuy Nah Mungkin ini seperti ini Yang standarnya bos Ya Cing Ata 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 Nah untuk perbandingannya Wah jauh anjrit Jauh tuh Agak sedikit panjang Kalau yang ini bos Nah Panjang bos Tuh Hampir Pas gini nih Nah Sebera senti meren yuk Ayo meren Seberanya yuk 15 15 15 Ayo 15 Oke cuy kita langsung saja Di upgrade ke Dipasang Ke motornya Biar lebih mantap juga Otomatis sih si rantainya juga Pasti kena 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 Sambung gitu Dipotong Disambung Dikarenakan Untuk Untuk Suing arm Rada panjang cuy Jadi otomatis si Tukangnya Rada doyong gitu Katukang lah Jadi Posisinya itu kan Yang Pakai arm ori Agak sedikit lurus Gini nih cuy Setelah pemasangan arm yang Supertrack ini Mungkin agak sedikit Rada doyong Jadi Rada dengdek lah Rada dengdek katukang Rantainya kan panjang Rantainya kan Iya pak Rantainya Nagi kudu dipanjang nanti Halo guys Kira akadil Tadi Jum seberang Pagi Jum 12 Jum 12 siang Ini baju running kali sing Baju no? Wah Pega ekstrius Nah Buat Kawan-kawanku Sobat Pega Siapa yang udah punya baju Pega ekstrius Tupangnya nih ngalih no? Tupangnya Panjwa Teh keiman Tapa Just endos Jandos Kekanau baskit Kondok Kekanau 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 As 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 Nah untuk Pas pemasangan Gak perlu Beli as Punyanya orinya juga Pas cuy Tadi sudah dipasin gitu Pas Kecuali Kalian pake underbone Kalau pakai underbond kan harus Brekat underbondnya harus nempel ke arm Pasti agak sedikit panjang Untuk si as swing arm Kalau bisa mah disambung Disambung bakal di elas Kalau bisa mah beli Pakai punyanya Jupiter MX ya Jupiter MX Oh R.I. King Kalau enggak pakai R.I. King gitu Khusus buat kalian yang ingin pakai underbond Kan saya emang gak pakai underbond Masih standar gitu Tapi tunggu naun Oh tunggu naun Masih standar Oke cuy Dan mungkin inilah Untuk hasil Setelah pemasangan swing arm Super track yang Kopi Bipro yang Gen 2 itu Untuk hasilnya seperti ini Cuy Tentunya disini Saya akan sedikit menjelaskan Kemarin pas pemasangannya itu Ada banyak yang diubah Jadi enggak PNP lah Yang pertama Nah untuk di bagian ini Nah di bagian sebelah sini As ini Jadi diganjal pakai ring Jadi diganjal pakai ring Sebelah kanan satu Sebelah kiri juga satu Jadi diganjal Dikarenakan Kalau enggak diganjal itu Oblak si armnya cuy Jadi enggak ngepress lah Enggak pas gitu Cukup satu ring aja Sebelah kiri kanan Ganjal pakai ring Bagian dalam sini nih Bagian sininya Diganjal pakai ring Terus yang kedua itu Di bagian ini Nah untuk Perk rem Kesini Sudah ada cantolannya Terus yang kedua Di bagian ini nih Apa namanya Gantarem Gantarem kan ini Pondok Ini masih bawaan nih Jadi Agak sedikit miring Kesana cuy Usahakan kalian juga Untuk gantaremnya itu Pakainya Punyanya air eking Jadi Satu set lah Sama ininya Pangkolan ini Jadi punya air eking kan Lebih panjang Si gantarnya juga Terus ininya juga Lebih panjang nih Dudukan ininya juga Terus Ini saya udah beli juga nih Apa namanya Pangkolan bracket Dudukan remnya Terus Apa lagi cuy Nah di bagian Sebelah Ini rantai Nah di bagian sini juga Untuk si Dudukan rantai Nih Bukan dudukan rantai Karet rantai Kan yang sebelumnya Dipasang disini nih Sebelumnya itu Dipasang disini Jadi Ininya itu disini Untuk si karetnya cuy Dikarenakan Saya pakai Ukuran rantai Kecil Ini ukuran rantai Triple S 4-15 cuy Jadi agak sedikit Kesana cuy Untuk rantainya Kalau pakai standar Mungkin untuk si Karet rantainya Nggak perlu dirubah Kalau kalian Masih menggunakan Rantainya punya standar Jadi Masih sebelah sini lah Gitu Nggak terlalu dalam Pasti aman lah Ini juga Dipotong Itu di custom Terus dudukan bautnya Dikasih ke sini Pakai baut skrup Dudukan lubang arm Nah Tuh ada kan Sini Cui Pakai baut skrup Oke Mungkin Seperti inilah Untuk hasilnya cuy Lumayan mantap lah Untuk bos Swing arm Ini Bukan bos Untuk si As Swing armnya Nggak perlu diganti Punya nya Ori Punya Ori juga Udah PNP cuy Udah Mantap lah Tinggal pasang Itu Untuk rantai Kemarin Saya sudah Disambung lagi Dikarenakan Kependekan Nah usahakan juga Buat kalian nih Kalau pengen Pasang arm ini Si Dudukan rantainya Pentokin aja Ke depan cuy Supaya Nggak terlalu Doyong lah Ataupun Depek gitu Dikarenakan Ini swing arm Jupiter jet Merak Super track ini Panjang gitu Otomatis Kalau Ininya Si Asroda Rodanya Di Kebelakangin Jadi otomatis Depek Mentok Bukan mentok Jadi CPR aja gitu cuy Lihatnya Usahakan Tentokin ke Depan aja gitu Oke Mungkin untuk Hasilnya Seperti ini Ya Bosku Pokoknya Ini masih ada Jarak nih Lumayan Kalau Di Aduh Kalau dipundurkan ke Belakangnya Otomatis ini juga Jarak ini Agak sedikit Rapat gitu cuy Jadi usahakan Pentokin ke Depan gitu Si dudukan Ininya Setelan rantainya gitu Oke mungkin Di video kali ini Cukup sampai disini Sebelumnya Terima kasih Buat kalian Yang sudah nonton Video saya Semoga dapat Dipahami Yang ingin Pasang Swing arm Model kayak gini Mungkin Seperti Seperti itulah Untuk Bahan-bahannya Yang harus Diperlukan Itu Tadi saya Sudah disebutkan Ntar next project Juga Insya Allah Saya mau Ganti ini Gantar rem Terus sama Bracket ini Juga mau ganti Terus sama Bos-bosan ini Juga mau ganti Kan ini Masih ori Terus Sama perentelan Prentelan lainnya Mau upgrade lagi Di bagian belakang Oke cuy Mungkin di video kali ini Cukup sampai disini Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Buat kalian yang sudah Nonton video saya Jangan lupa Like and subscribe dulu Channel youtube Doi DMC Racing Supaya tidak Ketinggalan tentang Seputar modifikasi Yamaha VGR new project Saya sendiri Oke Sekian dan terima kasih See you next time Peace Peace Sub indo by broth3rmax Terima kasih